Kemarin ini nyuap banyak, dia bisa lepas di PN, dia bisa lepas di kepolisian ya, biasanya teman-teman, ya biasanya nih, biasanya Biasanya kalau lepas di kepolisian, itu nyogok, itu nyuap teman-teman, dan suapnya gak mungkin kecil, suapnya pasti gede Tolong awasi teman-teman, ya masyarakat sekalian, awasi, terutama pergilakan di poli Metro Jaya, jika ada suap-suap masuk ke sana, suap-suap masuk Ya, duit masuk untuk menyuap, tolong dipantau teman-teman, ya Dan saya harapkan, mereka yang paling pintar jago-jago nyuap, suatu saat pasti akan jatuh pula Jikalau, jikalau, jika ada yang terkena kasus korupsi, atau kasus infrasasi bodong, kerugian masyarakat Dan Anda secara nyata, suek, ini lagi sial, eh berhadapannya sama LQ Indonesia Lover, ya Terus kita main, kita main, saya akan hajar abis kalian, ya, saya akan hajar abis kalian Saya akan pretelin, saya akan bongkar, saya hajar dangdeng-dangdeng-dangdeng-dangdeng Saya hancurin kalian Karena saya gak takut, lo mau yang satu ketua organisasi kepailitan, dan yang satu lo ketua organisasi pradi Gue kagak takut, ya, gue kasih tau lagi, gue kagak takut Saya cuma mau memberikan himbar kepada teman-teman, ya Zaman berubah, teman-teman, masyarakat sekalian Zaman dulu, memang, orang bisa sering menang dengan suap nyuap Kita lihat, bagaimana kiprah Alvin Lim lawan Indo Surya waktu itu, ya Indo Surya dibantu oleh JG, Sianti Surya, ya JG itu lawyer keren, lawyer mahal Dan dia berhasil, teman-teman, melepaskan dua kali Hendi Surya lepas, waktu di polisi lepas Tapi teman-teman lihat, ketika dia lepas di polisi, buat tendang lagi masuk, teman-teman, ya Dengan laporan polisi lain, itu, ya Saya pakai jurus No Filono Justice, teman-teman No swap-swap, masuklah itu Hendi Surya Di pengadilan, lepas lagi dia di pengadilan, teman-teman Saya bikin LP lagi, 0204 Masuk lagi, dua minggu kemudian, Hendi Surya ditangkap lagi, teman-teman, ya Sekali lagi, no swap-swap Saya teriak-teriak aja, demo aja di depan istane, ya Alhasil, sekarang Hendi Surya, 18 tahun menjara 18 tahun menjara, investasi bodong Dan kasus UOB Kayan, tidak jauh berbeda dari situ Sama-sama, dia menawar, menawarkan, menghimpun dana masyarakat, sama Boongin klien sama, duitnya nggak balik sama, di situ teman-teman, ya Dan ini dilakukan oleh bank-bank besar, atau institusi besar juga sama Lawyernya juga sama-sama lawyer, yang memang spesialis pembela koruptor Di situ, bukan yang salah dengan pembela koruptor Bukan sesuatu yang jelek, karena memang koruptor juga perlu dibela Koruptor juga perlu, yang namanya pengacara, teman-teman Dan bebas, memang pengacara boleh membela koruptor, ya Tetapi, teman-teman bisa lihat, bagaimana nasibnya Kalau, kalau, kita main di kalau, ya Kalau Hendi Surya itu kemarin ini nyuap banyak Dia bisa lepas di PN, dia bisa lepas di kepolisian, ya Biasanya, teman-teman, biasanya nih Biasanya, biasanya kalau lepas di kepolisian Itu nyogok, itu nyuap, teman-teman Dan swapnya nggak mungkin kecil Swapnya masih gede Nggak mungkin 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar Nggak mungkin bisa ratusan miliar, teman-teman, bisa triliunan Karena, dia ngerampok kayaknya 106 triliun, teman-teman, ya Jadi, teman-teman, kalau dia lepas di polisi, dia bayar Tut, eee Masuk lagi penjara, kan sia-sia Di pengadilan negeri, swap lagi Tut, eee, masuk lagi ke penjara Kan sia-sia, teman-teman, ya Kalau, ini kalau dia nyuap Kita menduga-duga aja Maksudnya, kita bermain jikalau, ya Jadi, jikalau itu terjadi, kan sia-sia, tuh Nah, jadi teman-teman, masyarakat sekalian Perusahaan-perusahaan, bank-bank besar, koruptor-koruptor Saya ingatkan kalian Jikalau, jikalau, jika Anda yang terkena kasus korupsi Atau kasus investasi bodong Kerugian masyarakat Dan Anda Secara Nyata, suwe, nih, lagi sial Eh, berhadapannya melku Indonesia love Terus, kalian mau memakai Lawyer-lawyer koruptor tersebut Keep it in mind, teman-teman Keep it in mind Saya akan hajar abis kalian Saya akan hajar abis kalian Saya akan petelin Saya akan bongkar Kalian lihat, nih, kayak UOB, ya Setiap minggu saya kasih konten Saya hajar dangdeng-dangdeng-dangdeng-dangdeng Saya hancurin kalian Karena kenapa? Saya akan melakukan itu Sesuai dengan kemampuan saya Dan yang diperbolehkan oleh hukum Karena jurus saya no viral, no justice Yaitu jurus mem-broadcasting Diatur oleh undang-undang Ada kebebasan pendapat Dan ada undang-undang pers Asal teman-teman tahu Berapapun banyaknya duit lu Lu mau berusaha nyogok sewa oknum Lawyer koruptor Oknum, ya, saya sebut sekali lagi Anda menyewa oknum, lawyer koruptor Siapapun itu Saya akan petelin Apalagi Lukas sama JG Lukas sama JG itu Masuk dalam daftar blacklist saya Jadi kalau ada klien Yang menggunakan jasanya mereka No damai Saya akan lakukan itu Sampai salah satu dari mereka Datang ke kantor saya Dan minta maaf kepada saya Jadi jika Lukas Atau Juniper Girsang Tidak datang sendiri ke kantor saya Dan minta maaf Kita akan perang Saya gak takut Lu mau yang satu ketua Organisasi Kepailitan Dan yang satu lu ketua Organisasi Pradi Gua kagak takut Ya gua kasih tahu lagi Gua kagak takut Gua udah bilang Gua kagak takut manusia manapun Sembilan naga aja gua lawan General bintang 4 Bintang 5 Bintang 6 Bintang 7 Aja gua lawan kok Apalagi ini Cuma pengacara Yang gak jelas Yang gua gak kenal Kayak begitu Yang satu apalagi Pengacara kacung bokap gua Dulunya disuruh-suruh Eh Sini 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 Nyari duit Tergantung sama keluarga gua Ya hidupnya tergantung dari Bokap gua Tergantung dari keluarga gua Jadi gua gak takut Yang kayak begituan Jadi kalau mereka gak minta maaf Selama kita ada klien Gua nanganin A Lu nanganin B A sama B berantem disini No damai Kita lanjut terus aja Kita lanjut terus Kita lihat Siapa yang menang Siapa yang menang Kalau Indosuria Waktu itu gua menang Sekarang kita akan lihat Di kasus UOB ini Kasus UOB ini Alvin melawan Lukas Dan melawan JG Karena Lukas Membantu UOB Dan JG Membantu Si JJ Ya Junior Janto Disitu Jadi dua orang ini Dua pihak yang diduga Menipu klien saya ini Sudah kita laporkan ke polisi Dibantu oleh dua pengacara ini Kita lihat Siapa yang menang Dua pengacara kondang ini Atau Alvin Lim Kita bertanding dengan sehat Kita bertanding dengan Strategi Strategi Kita berdanding dengan ilmu hukum Ya teman-teman ya Tolong awasi teman-teman Ya masyarakat sekalian Awasi Terutama pergilakan di Poli Metro Jaya Jika ada Suap-suap Masuk ke sana Suap-suap masuk Ya duit masuk Untuk menyuap Tolong Dipantau Teman-teman ya Dan saya harapkan Mereka yang Paling pintar Jago-jago nyuap Suatu saat Pasti akan jatuh pulang Saya ingatkan Kepada perusahaan-perusahaan besar Ya kepada bos-bos gede Yang suka nipu Duit masyarakat Sehebat apapun Anda memakai lawyer Kondang yang harganya mahal Sekalipun Suatu saat Namanya tupai Pandai melompat Akan jatuh juga Hal yang sama Sepandai-pandainya Oknum lawyer Menyuap Akan ketangkap juga Kita tadi sudah baca Disitu Sudah baca Ada yang lagi Ditungguin Nama KPK Ya Ada yang lagi Ditunggu Nama KPK Ya Jadi Surya Darmadi Kalau Anda denger Kata-kata saya Surya Darmadi Ingat Waktu itu Lu sama gue Sama-sama di Lapas Cipinang Ya Kan lu ditemuin Sama si Lukas Lukas dateng Ya Jenguk lu Mau Ngambil kuasa dari lu Ya Hati-hati Hati-hati Lu udah kena KPK Lu udah masuk satu Ya Surya Darmadi Lu udah Lu udah diponis sama KPK Kalau lu Mau pakai pengacara Yang Pakai swap lagi Kena lagi Ya sudah Masalah Takutnya Ya Saya cuma bicara Sebagai teman mengingatkan Takutnya nanti lu Mampusi penjara Bos Lu udah tua Ya Oke Terima kasih Teman-teman Yang sudah menonton Jadi Anda sudah tahu Kali ini Perbedaan Antara lawyer Pembela masyarakat Dan lawyer Pembela koruptor Dalam fight New hobby ini Saya akan terus Tayangkan Saya akan terus Tayangkan Biar menjadi Masyarakat bisa melihat Inilah salah satu contoh Cara penanganan Alvin Menangani Dan bagaimana hasilnya Bisa menang atau tidak Ya Silahkan teman-teman Yang mau berkomentar Silahkan komentar Biar kita bikin ini rame Ya Dan teman-teman Sambil menonton Juga sambil belajar Hukum Supaya kalian Cedas hukum Ya Saya berharap Kalau saya sudah tidak ada pun Akan ada Penerus-penerus berikutnya Agar supaya Indonesia ini Bisa Mendapatkan Proses hukum Penanganan hukum yang benar Keadilan ada Dan Salam cedas hukum Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.